yo 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 bray selamat malam kembali lagi di waris warung inspirasi kali ini saya berada di Bangkok atau Thailand ya salah satu lokasi atau negara wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi nah sekarang saya berada di Khosan Road salah satu tempat wisata atau tempat apa namanya pelancong-pelancong seperti saya ini pada ngumpul di sini karena banyak pilihan kulinernya banyak-banyak hiburannya punya ya gua banget lah judia nih bray suasana malamnya nih nih radiusnya kurang lebih sekitar satu kilo lah ya kurang lebih dari hotel dimana saya nginap jadi disini agak tenang ya tempatnya enggak terlalu kami seperti di depan hotel saya nginap baik lihat bray-lihat biaya ini dasyat nih lokasi ini bener-bener go banget nih bray ah di sini ada kita bisa refleksi ya kan kalau lagi capek habis melancong kemana tahu kita bisa istirahat di sini bisa dipijitin terus juga kita mau ngopi ada semuanya di sini ada nih bray bahkan kadang di malam pertama kemarin itu saya ngeliat ada tukang sayur jadi apaan aja nih disini ada nih bray jadi sangat tepat buat temen-temen yang suka ngelancong ya jadi kosen root ini sangat tepat di samping hotelnya juga terjangkau makanannya juga sangat murah ya sehingga ini bisa jadi recommended dari warung inspirasi bray coba lihat tuh waduh apaan bayi ada di sini bray pokoknya untuk yang suka hiburan khususnya kuliner atau apa ini banyak nih tuh waduh kayak apa namanya tongkrongan tongkrongan pecelele kayak di Indonesia bray ah coba deh tuh hmm ada sate ya itu mantap tuh sate buaya coba lah gue tanya-tanya dulu dah how much waduh gila 300 das ya tuh mantap bray cuman 300 ah terjangkau lah itu ya bray waduh coba lihat bray disini banyak banget nih jajanan-jajanan kayak cilok tuh ada juga tuh kayaknya tuh jadi sate-sate apa gitu daging ayam mungkin atau apa gitu banyak sih sebenarnya makanan-makanan yang halal disini bray tuh pilihannya banyak banget nih ada yang jual pakaian ya kan buat oleh-oleh tuh ya kan buat oleh teman-teman di Indonesia atau keluarga atau kerabat lah ya itu bisa tinggal pilih harganya pun terjangkau disini mah cuman berapa bat lah ya kurang lebih ya estimasi kita bawa duit kurang lebih 5 jutaan udah cukup lah kalau sendiri mah bray disini estimasinya budgetnya segitu untuk sehari dua hari lah ya tuh makanan banyak disini apa-apa aja bisa dibilang komplit lah ya tuh jajanan-jajanan ya sama kayak semacam di Indonesia juga banyak pilihannya gitu kan jadi sesuai kebutuhan aja ya kan pada saat berkunjung ke sini kita apa namanya lebih dominan kemana nih untuk apa namanya jadwalnya atau rutenya gitu kan kalau misalkan suasana malam ini referensi banget nih dari waris nih warung inspirasi nih cocok banget banget di tempat ini nih bray kalau suasana malam gitu kan nanti pada saat siang hari atau pagi hari kan banyak spot juga di Thailand ini jadi saya rasa eh apa namanya banyak pilihan jadi saya rasa nggak akan bingung pada saat temen-temen kesini dan juga disini saya perhatikan dari kemarin juga untuk aplikasi-aplikasi transportasi juga ada gitu dan jaringan juga oke namun selalu harus apa namanya prepare ya artinya pas mau kesini roamingnya itu diaktifkan dan datanya pun harus ada sehingga nanti mempermudah kita untuk menggunakan aplikasi-aplikasi online yang sudah disiapkan di negara ini jadi jangan sampai nanti tidak ya prepare tiba-tiba nyampe disini baru pusing sendiri tuh bray mau apa namanya eh download ini download itu ya jadi sebisa mungkin sebelum nyampe sini harus prepare nah tuh lihat tuh bray nah itu tempat refleksi tuh bray ya kan kita tinggal rubahan dipijitin aduh mantep jiwa coba dah lihat tuh banyak di sini khususnya yang mungkin masih bujangan ya menemukan masih bujangan itu cakep banget kalau kesini karena banyak hiburan cuci mata dan lain-lain lah ya mantap pokoknya bray ini recommended dari waris ini bray ini benar-benar suasana kalau malam itu waduh surganya pelancong emang disini bray di lokasi ini samping makanannya banyak pilihan ya kan juga kalau kita capek-capek ada tempat refleksi ya kan hotelnya terjangkau ya kan harga itu dari 200 sekian lah kalau dirupiahkan ya tergantung kemampuan aja menyesuaikan dengan kebutuhan aja bray jadi nih aduh cuman memang ngambilnya ini agak nggak ini nggak ngambil gambarnya kurang bagus tapi ya minimal ini bisa jadi referensi dari waris ya buat temen-temen subscribe yang ada di sana bray oke bray waris saya akan kembali ke hotel untuk merebahkan diri sejenak istirahat sejenak karena pagi-pagi akan melanjutkan lagi perjalanan ke muantai dan beberapa tempat lagi yang saya rasa bisa jadi referensi buat temen-temen waris di sana pada saat berkunjung ke Bangkok ya saya juga ada rencana mau nyari ikan cupang nih di sini karena di Thailand ini katanya kalau untuk indukan cukup bagus kualitasnya walaupun memang masing-masing punya kelebihan ya di Indonesia ada kelebihannya di Thailand pun ada namun saya rasa nggak ada salahnya kalau saya coba untuk ngebreed eh dengan kualitas yang eh atau apa apa namanya asal yang berbeda ya negara yang berbeda kali aja bisa dapat yang lebih bagus ya namanya usaha bray akan yang penting betada yang tetap berjalan nah ini suasana ini suasana menuju hotel ini bray nah ini kata orang-orang sini sih tiap malam nih seperti ini bray tiap malam suasana ramainya seperti ini jadi memang benar-benar apa namanya bisa menghibur pelancong orang-orang pelancong yang ada di sini udah tuh banyak pilihan bray mantap nih makanan-makanannya nih wodeh banyak banget itu jadi yang jual makanan juga jangan takut kelabaran lah kalau di sini banyak banyak yang jual makanan bray Hai coba bray dilihat bray segala rupa ada di sini bray souvenir ada makanan ada makanan ada ya kan coba itu jajanan apapun yang kecil-kecil sampai gede-gede ada di sini wadahlah komplit blit 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 pokoknya ada ah waduh mantep bray mantep bray 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 ini suasana malam ini kebetulan memang radiusnya lokasi ini tepat di depan hotel saya nginap nih bray jadi bisa jadi referensi juga nih saya akan menuju hotel hotel dimana saya nginap malam ini bray akhirnya besok pagi semuanya pengperjalanan lagi beberapa tempat yang ada di bangkok lagi mumpung-mumpung di sini maksudnya bray jadi biar total ya kan biar puas muter-muternya hai 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 agar ada buli bray Hai tinggal pede ngomongnya bingung hai 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 aku lagi break hai 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 turun rai kira-kira satu lantai gua Oke jadi di hotel ini juga memfasilitasi itu ya bray apa namanya untuk ATM juga ada lengkap lah disini bray kalau mau ngambil atau ini semoga ada nakalak pada kemana akhirnya inilah hotel D&D Inn sangat sederhana namun cukuplah untuk melihat perang oleh-oleh sudah cukup banyak akhirnya ngasuh dulu besok dilanjutin lagi bray selamat menikmati